Obahnya pandemi COVID-19 mempengaruhi banyak sektor khususnya pada pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan kepedulian dari berbagai organisasi yang rutin menggelar aksi berbagi di tengah pandemi. Seperti aksi yang dilakukan Dewan Masjid Indonesia Rokan Hilir yang mencoba berbagi dengan menyantuni anak yatim serta memberikan makanan siap saji kepada fakir miskin dan kaum duafa. Aksi ini dilakukan dengan berkeliling menggunakan kendaraan roda 4 membagi makanan siap saji kepada fakir miskin dan kaum duafa di kecamatan Bangko Rokan Hilir. Sebanyak 330 nasi kota dibagikan secara gratis kepada masyarakat tempatan. Ketua DMI Rokan Hilir Wazir Man Yunus mengatakan selain makanan siap saji, DMI Rohil juga menyantuni sejumlah anak yatim. Ini adalah bentuk kepedulian DMI terhadap masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesusahan apalagi di tengah pandemi COVID-19. Wazir Man menambahkan langkah ini juga mendapatkan dukungan dari Ormas Islam lainnya. Dalam rangka kita berbagi serekah kepada kaum duafa, fakir miskin, anak yatim. Kenapa? Di dalam bulan COVID-19 ini tentu wajah kita ya, wapak dan fakir miskin ini tentu banyak berharap. Banyak berharap ya, yang terdampak ekonomi, yang terdampak mata penjadian dan lain sebagainya. Dalam kesempatan itu, DMI Rohil menghimbau masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan jika beraktivitas di luar rumah agar terhindar dari bahaya penyebaran COVID-19. Yadi, TVRI Riau melaporkan.